Produksi minyak bumi Indonesia semakin menurun. Hal ini dapat dibuktikan dengan meninjau data produksi minyak bumi Indonesia di tahun 2012-2014. Tahun 2012, Indonesia memproduksi 315 juta barel minyak bumi. 2013 menjadi 287 juta barel, dan 2014 menjadi hanya 238 juta barel. Hal ini tidak sesuai dengan peningkatan kebutuhan minyak bumi, sehingga harga minyak semakin meningkat. Dan pada akhirnya, berimbas pada meningkatnya harga barang. Metode konvensional produksi minyak hanya dapat mengambil sekitar 20% sampai 40% minyak dari resepon. Salah satu upaya untuk meningkatkan jumlah minyak adalah dengan teknologi Enhanced Oil Recovery atau EOR. Dengan EOR, penjumlah minyak yang diambil dapat meningkat menjadi 30% sampai 60%. Salah satu metode EOR adalah dengan menginjeksikan senyawa surfaktan ke dalam resep oil. Dengan adanya surfaktan, tegangan permukaan antara minyak dan cairan yang diinjeksikan akan menurun, sehingga memudahkan terambilnya minyak dan meningkatkan produksi minyak. Surfaktan yang digunakan saat ini masih berupa zat kimia yang berpotensi memberi dampak buruk bagi lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan sebuah surfaktan alami atau biosurfaktan yang lebih ramah lingkungan dan tidak berbahaya. Salah satu biosurfaktan adalah senyawa ramnolipid. Masalahnya, ramnolipid diproduksi secara alami oleh bakteri Sodomonas aeruginosa yang dapat bersifat patogeni. Sebagai solusi dari masalah tersebut, tim Ajam ITB Indonesia menggunakan bakteri yang lebih aman, yaitu Eserichia coli, yang dirancang untuk dapat memproduksi ramnolipid. Kami menyebutnya dengan ramnolipid. Gen penghasil ramnolipid dari Sodomonas aeruginosa akan diekspresikan pada E. coli. E. coli kemudian ditumbuhkan pada media yang dapat mengatur waktu produksi ramnolipid. Di dalam media akan terdapat glukosa dan laktosa. E. coli akan menggunakan glukosa terlebih dahulu untuk tumbuh. Setelah glukosa habis, E. coli akan menggunakan laktosa untuk menginduksi produksi ramnolipid. Ketika sedang memproduksi ramnolipid, E. coli dirancang untuk berubah warna menjadi merah. Ketika laktosa habis dan ramnolipid tidak diproduksi lagi, maka E. coli tidak lagi berwarna merah. Indikator ini akan mempermudah pengamatan serta pengaturan waktu penambahan substrat bagi E. coli untuk dapat melanjutkan produksi ramnolipid. E. coli juga dikontrol untuk tidak memproduksi ramnolipid ketika tidak ada laktosa. Kultur E. coli hanya perlu dipisahkan dari medium. Lalu medium yang mengandung ramnolipid dapat langsung digunakan dalam proses teknologi E. coli. Dengan demikian, pengolahan akan lebih efisien. Rampolipid ini akan diikutsertakan dalam kompetisi Ajem 2015 di Basten, 27-29 September 2015. Tetap semangat dan dukung tim Ajem ITB Indonesia di kompetisi Ajem 2015.